Ya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan nama saya Azhari Al-Khautar, saya dari program studi sains informasi geografi angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1903842. Kali ini saya akan melakukan tutorial peta daerah aliran sungai berbasis data pengindahan jauh dengan metodenya adalah Citra Lenset 8. Nah, dalam tugas ini yang pertama untuk melatih hobi saya, yang kedua untuk pembunuhan tugas mata kuliah pengindahan jauh untuk geografi fisik. Jadi, langsung saja kita sudah tahu tentang definisi pengindahan jauh dan daerah aliran sungai. Jika kita merujuk pengindahan jauh itu adalah ilmu dan seni dan juga teknologi untuk membahas mengambil informasi dari jarak jauh. Dan beberapa kita melakukan interpretasi. Nah, langsung saja kita mulai add data. Oke, ini tunggu sebentar ya. Oke. Yang pertama kali itu kita ngambil ceritanya dulu. Kenapa saya tidak maukan koden referensi? Karena ini berhubungan dengan pengindahan jauh. Karena pengalaman saya itu kalau sudah di, atau koordinat itu belum pasti juga gitu. Nah, jadi kita ini dulu. Sesuaikan dulu saja. Oke. Dan kita fokus ke Kabupaten Bekasi ya. Kalau sudah ini kita klik OK ya. Ini add data. Tunggu sejenak dulu. Oke. Nah, ini seperti ini kita lihat di table of content-nya. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan melakukan namanya adalah kompulsif band ya. Kita langsung search saja biar tidak terlalu basa-basi. Nanti yang menonton ini insya Allah paham ya. Kita ketik namanya komposit band ya. Nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita input cluster. Klik urutan ya. Karena kita akan fokus ke masalah bagian dari hidrologi kajiannya. Klik 5. Mohon maaf, ini rada nge-lag. Kita tunggu sejenak dulu ya. Nah, oke. Ini langsung saja. Oke. Kalau sudah, ini kita langsung OK saja. Eits, ada yang lupa. Untung belum ke klik. Ini kita ganti Ben 564, kepoten Bekasi. Nah, jangan kayak gini. Di underscore ya. Karena ini basis data sistemnya. Dash. Kalau, ini ada yang kurang. Ketinggalan ternyata. Hati-hati ya. Ini butuh konsentrasi yang penuh. Kalau sudah, klik OK. Kita tunggu konsentrasi sampai selesai. Kita bisa lihat di tablo konten ya. Kalau harus seperti ini. Kenapa saya lebih suka memetakannya para kota atau kebupaten? Karena lebih fokus gitu. Apalagi selama pandemik kayak gini tuh lebih enak gitu. Di sisi baiknya ya. Walaupun sisi bukunya jauh lebih baik daripada sisi baiknya. Cuma masalah jaringan dan kesehatan penglihatan seperti itu. Tunggu dulu saja. Tunggu dulu saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. 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 diperkas kalau kita merujuk tutupan lahan seperti itu. Oke, langsung oke saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya tahap berikutnya yaitu tahap conditional atau disingkatnya CON. Nah, CON ini tujuannya untuk meng-sinkrunkan antara flow accumulation dengan flow direction. Kita singkat saja conditional atau istilahnya CON. Dalam proses spasialnya seperti itu. Setup on. Nah, klik. Nah, tadi yang pertama kali kita ini adalah flow accumulation ya. Tunggu sebentar. Nah, kita masukkan data lagi yaitu flow accumulation. Terus ini kita flow direction. Ini juga sama flow direction. Nah, sekarang kita ganti jadi conditional Kabupaten Oh, sorry. Kabupaten Bekasi Das. Setelah itu klik, oke. Kita tunggu ya. Assalamualaikum day beast. gré Kalau sudah, tahap berikutnya itu adalah Selanjutnya adalah tahap yaitu stream order Stream order ini tujuannya untuk menghubungkan jaringan-jaringan sungai seperti itu Saya tulis dulu Tahap stream order Nah caranya adalah kita tinggal source lagi saja Kita masuk ke artobooks karena waktunya memakan yang sangat lama Jadi ingat ya Stream order Kita input rasternya adalah ini Kondisional Kabupaten Bekasi Terus ini full direction ini Kalau sudah Kita ganti lagi Jadi Kabupaten Bekasi Kalau sudah oke ya Kita tunggu saja Terima kasih Nah kalau sudah Akan seperti ini Boleh jumlah ya Nah ini kita biar enak Ini kita dulu Nah Nah sekarang Tahap berikutnya adalah Tahap berikutnya adalah kita melakukan istilahnya Stream link ya Eh stream atau stream fitur Coba diingat dulu Stream fitur ya Maaf Tidak kesalahan Tahap berikutnya adalah stream fitur Stream fitur itu Entah ya Saya lupa Bukan lupa Intinya gini Stream fitur itu tujuannya Untuk menyempurnakan Menghubungkan Antara jaringan-jaringan das Jaringan sumai Sekarang kita masuk ke Di pencarian Atau search Stream fitur Stream fitur Stream rata berarti pakai stream order ya Oke Nah terus Kita klik Flow direction ya Kita ganti format SHP SHP-nya ya ATW Stream fit Eh Kabupaten Bekasi Skondas Klik Oke Selamat menikmati Terima kasih. 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 klik ini, grid code lagi, klik ini, 2, terus klik ini lagi, grid code, setelah itu klik ok, kalau sudah ok, kita lihat perubahannya, nah ini seperti ini kurang lebih dari sisi lain kalau dugaan praktikan atau tutorial ini, pola arena ini cenderung, kalau lihat dari sini ya, sedikit bahas sedikit ya model kayak gini, ini dia jatuh pinet ya, karena dia menyirip banget gitu, nah sisanya, itu dia jatuhnya ke dendritik kalau sudah, kita lakukan lagi untuk properties lagi oke, kita tunggu sebentar nah, symbol logi, terus kita quantities, klik yang ini, graded symbol, terus kita grid code kita kurang lebih, 3 class aja cukup ya kurang lebih disini, terus kita tempatnya ganti kita ganti refer seperti ini ya ini karena banyak ya, setelah itu kita klik ok, kita lihat hasilnya ya ya arah bersabar nah, kurang lebih seperti ini ya 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 maaf, ini not responding ya maaf, ini not responding ya 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 Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita menggunakan BASIN ya. BASIN itu tujuannya untuk menentukan batas DAS. Caranya kita klik aja BASIN, ketik. Kalau klik spasi analisis, kita klik yang flow direction, kalau sudah. Kalau sudah, klik OK. Tunggu beberapa sedinat. Tunggu beberapa sedinat. Saya cek ke atas. Oke, kalau sudah, kita ubah lagi. Jadi, raster to polygon untuk yang BASIN. Terima kasih. Oke, kalau sudah, klik OK. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini pengunjung pembuatan tutorial bikin betadas. Sebelum ditutup, ini harus di uncheck dulu ya, yang pastar BASIN ini. Biar nggak tumbang tindih istilahnya. Ya, seperti itu. Ini paling, kalau untuk tahap berikutnya, bisa di edit lagi untuk rapihannya. Setelah itu bisa di layout, atau harus dikasih elemen-elemen entity dan attribute-nya. Dan lakukan layout-nya sesuai kaedah kartografi. Nah, jadi intinya adalah pembuatan betadas ini menggunakan data penginteran jauh, pakai lenset 8, dan tidak perlu lagi pakai DEM ya. Ternyata ini bisa juga. Oke, sekian saya Zahari Al-Kawcar. Maksudkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.